Petugas Polisi di Satuan Lalu Lintas Polresta, Bandung mengolahkan kegiatan ram cek di Gerbang Tol Sorojak, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Kendaraan Anudiparik Sate, khusus Ancokenen Kendaraan Gede Kawas Bus. Lianti meriksa kayaan kendaraan, petugas OG meriksa aturan protokol kesehatan. Saban Kendaraan Kawas Mobile Flat Luar Bandung serta bus pariwisata dipariksa petugas gabungan di Satuan Lalu Lintas Polresta, Bandung turta dinas perhubungan Kabupaten Bandung di hadapan gerbang Tol Soroja Soreang, Kabupaten Bandung. Dina Ram Cek, petugas meriksa kayaan etak kendaraan, kawas fungsi rem, kondisi ban, serta kapasitas panumpang. Kegiatan ram cek dilakonan pikir nyingglar kacilakaan balukar kendaraan temernah dipakai lalampahan serta meriksa jumlah panumpang sangkan tengah lewihan kapasitas. Jadi untuk kendaraan-kendaraan bus pariwisata maupun kendaraan-kendaraan besar kita bersama dengan teman-teman di SUB tetap melaksanakan pengecekan ram cek ya. Itu sudah kita laksanakan secara terus menerus selama hari lipur ini yang tujuannya untuk menekan tangka laka yang ada di wilayah Kabupaten Bandung ini. Untuk pengendara sendiri yang tidak mampu melihatkan hasil surat antigen seperti apa? Ya, jadi kepada para pengendara yang tidak mempunyai surat swab antigennya kita disini menyediakan fasilitas pengecekan swab antigen secara gratis. Di yang tinggal lakonan rem cek sejumlah yang bus pariwisata pikir nektek Matarantes membarna COVID-19 petugas OG ngerenken kendaraan di saluaren Kabupaten Bandung pikir meriksa surat keterangan swab antigen di daerah asalnya. Upamai tanutarumpak kendaraan tebisanem bongken surat bebas COVID petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung nyagakan swab antigen gratis. Sejumlah yang kendaraan pribadi kapaksa diperlih petugas sangkan muter balik lantaran tebisan nembongken surat keterangan bebas COVID turtamondah ngalakonan swab tes anu disiaga genku petugas. Yohana Kuniawan, Bandung TV